Terima kasih telah menonton! Selamat pagi dari Pontianak. Sekarang aku lagi ada di rumah Radang, salah satu rumah tradisional dari suku Dayak. Dan ini rumahnya gede banget coy. Lihat deh. Jadi rumahnya ini replika, panjangnya sekitar 138 meter dan dahulu rumah ini memang dibuat tinggal bersama-sama oleh suku Dayak. Jadi ini adalah pintu masuk rumah Radang yang asli. Berapa pohon yang sangat tinggi sekali dan dipahat jadi tangga. Jadi rumah Radang ini dihiasi pintu-pintunya kayak tameng perang. Terus di atasnya ada 4 burung enggang sebagai penjaganya. Dan rumah Radang ini biasanya dipakai buat event-event khusus. Jadi kita gak bisa masuk ke dalam. Jadi sekarang kita lagi ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Dan ini museumnya menyimpan berbagai koleksi historis dari etnis Dayak, etnis Tionghoa, dan etnis Rayu. Dan salah satunya adalah koleksi ini. Alat sunat suku Dayak. Encik. Ya cokel cuy pake itu encik. Jadi kalau ke Pontianak, jangan lupa mampir ke Tuguh Katulistiwa ini. Dan istimewa Tuguh ini adalah dari 12 negara yang dilewati oleh garis Katulistiwa, Cuma ada satu kota yang dilewati persis oleh garis Katulistiwa. Yaitu adalah kota Pontianak. Oh iya, ada fenomena unik yang terjadi. Namanya titik kuliminasi. Itu adalah titik dimana matahari tepat melewati garis Katulistiwa. Jadi kalau nanti sejajarnya, garis Katulistiwa ini dengan cahaya matahari. Ini bulan-bulan tertentu saja. Jadi setahun dua kali. Tanggal 21, 22, 23. Nah ini nih, bukti gravitasi lebih kuat kalau ada di garis Katulistiwa. Sekarang aku lagi ada di garis Katulistiwa. Ini adalah bumi bagian selatan. Dan ini adalah bumi bagian betara. Hai, selamat siang. Sekarang kita mau makan siang. Bubur Padas di Pontianak. Ini salah satu masakan khas Pontianak. Dan sekarang aku bareng Mas Zar dari Warung Pak Nga. Warung Pak Nga. Dan ini salah satu menu andalannya. Kita langsung buat aja nih sekarang nih. Umurnya udah jadi. Kita cobain. Jadi sekarang aku lagi ada di Keraton Kadaria. Ini adalah istana Kesultanan Pontianak pada abad 17. Dan seperti Kesultanan Melayu pada umumnya. Warnanya didominasi oleh warna kuning. usteplik. Senaka yang ini gara pini lebih tebal. Penirut itu dari Sat Kehutiwa. Oh iya iya. Senaknya ini 1,2,3,3,4,5,4, ya kan. Kenapa nanti tahwap lebih tebal. Ini nanti tauang lebih tebal. Dan di istana ini masih banyak peninggalan sultan-sultan seperti ada singgah sana, ada kaca pecah seribu namanya, Dan ada meriam-meriam yang ada dari abad ke-17 Jadi ini namanya Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri Ini masjidnya dibangun dari abad ke-17 Sudah tua banget ya Ini Melayu banget Puning makanya Jadi kalau ke Pontianak yang mau cari oleh-oleh Bisa cari di Jalan Patimura atau di belakang PSP Di sini kamu bisa lihat banyak makanan, ada pernak-pernik, cinderamata, dan banyak souvenir Banyak Aduh lho Jadi di sekitar Hotel Sartika banyak warung koper legendaris termasuk salah satunya ini Yang terkenal dengan pisang serikayanya di warung Sukahati Terus kita tutup dengan kopi susu Kalau ke Pontianak, jangan lupa makan mitiau Jadi inilah salah satu cara menikmati Sungai Kapuas Adalah ikut sunset cruise dari Taman Alun-Alun Sungai Kapuas Jadi sekarang aku lagi mau masak coba patin asal Nasam pedas khas Pontianak Ya kita udah jadi ini ya patin asam pedasnya, mari kita coba Yang paling aku suka dari Pontianak adalah sejarah dan budayanya yang melimpah Dan juga kulinera yang sangat nikmat seperti ini Sampai jumpa Jalan-Jalan Santika Jalan-Jalan Santika